Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan penting dalam sejarah Nusantara yang berdiri pada abad Kediblas di wilayah yang kini dikenal sebagai Malang, Jawa Timur. Berdirinya kerajaan ini erat kaitannya dengan legenda Ken Arok, seorang tokoh legendaris yang dikenal karena kelicikannya dan ambisinya untuk menjadi penguasa. Legenda Ken Arok dan asal-usul Kerajaan Singasari Ken Arok dan Pugandring, menurut para raton, sebuah kronik Jawa yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan kuno, Ken Arok awalnya adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan diasu oleh seorang pencuri bernama Bango Samparan. Ken Arok tumbuh menjadi pemuda yang cerdas namun memiliki tabiat yang kurang baik. Ken Arok berambisi menjadi raja dan mengincar posisi Tunggul Ametung, seorang akubu, semacam gubernur di Tumapel, wilayah kecil yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Untuk mencapai ambisinya, Ken Arok meminta seorang empu pembuat senjata bernama Mempu Gandring untuk membuatkan keris sakti. Mempu Gandring mengatakan bahwa pembuatan keris tersebut membutuhkan waktu, tetapi Ken Arok tidak sabar dan akhirnya membunuh Mempu Gandring dengan keris yang masih belum sempurna. Sebelum meninggal, Mempu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris tersebut akan membawa kematian bagi Ken Arok dan tujuh keturunan berikutnya, pembunuhan Tunggul Ametung dan pernikahan dengan Ken Dedes. Dengan menggunakan keris Mempu Gandring, Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan mengambil alih posisi sebagai penguasa Tumapel. Ken Arok juga menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang pada waktu itu sedang mengandung. Ken Dedes merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan dianggap memiliki sinar sebagai calon ibu raja besar, sehingga Ken Arok percaya bahwa menikahinya akan memperkuat posisinya. Pemberontakan dan berdirinya Singasari Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok mempersiapkan pemberontakan melawan Kerajaan Kediri. Pada tahun Sidu II, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran di Ganter dan mendirikan kerajaan Singasari dengan dirinya sebagai raja pertama. Ken Arok mengambil gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi. Dinasti Rajasa dan Akhir Hayat Ken Arok Ken Arok memulai dinasti rajasa yang memerintah Singasari. Namun, kutukan Mempu Gandring mulai mengambil korban. Ken Arok akhirnya dibunuh oleh Anusapati, Anutir Ken Arok dari Kendedes, yang mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Anusapati menggunakan keris Mempu Gandring untuk membalas dendam. Kisah ini tidak hanya menjadi awal dari Kerajaan Singasari, tetapi juga menggambarkan betapa pentingnya peran intrik politik dan kutukan dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Legenda Ken Arok menunjukkan bagaimana ambisi dan kekuasaan dapat membawa kehancuran, sekaligus membentuk sejarah yang diwariskan turun-temurun dalam bentuk legenda dan kisah-kisah rakyat. Kerajaan Singasari sendiri kemudian berkembang menjadi kekuatan yang cukup besar di Jawa dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Terima kasih telah menonton!